Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar kawan-kawan Hai hari ini Hai pade Hai mau membuat Hai prakarya ya kawan-kawan namun sebelumnya Hai pade Hai ucapkan Selamat Natal dan Tahun baru Selamat Natal bagi yang merayakannya Hai Oke kawan-kawan semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu atau apapun Hai di video kali ini Hai pade mau membuat Hai prakarya ataupun sebuah karya seni Hai yang mungkin kawan-kawan sudah mengenal Hai yaitu karya seni tanaman yang namanya bonsai Hai di video kali ini Hai bonsai yang akan pada praktekan atau bagi buat adalah bonsai dari buah kelapa untuk bagaimana prosesnya Mari kita simak videonya Hai Oke kawan-kawan alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan bonsai kelapa adalah ini ini untuk mengambil tanah ini alat pertukangan ya kawan-kawan juga gunting Hai ini fungsinya nanti untuk menggunting media yang untuk penanaman kelapanya ini juga special ini juga diperlukan untuk langkah awal sebelumnya kita kumpas dulu gua kelapa ya kawan-kawan Hai namun untuk mempersingkan waktu ini kade sudah kupas luah kelapanya ya kawan-kawan ini sudah dikupas kumpas tapi di ini di sisakan ini untuk calon akar ya kawan-kawan ini nanti dibersihkan karena ini masih belum bersih Hai belum bersih maka ini nanti dibersihkan dengan pisau nanti kalau sudah bersih ini nanti terus di lalu lalu nanti kita tanam ya karena ini memerlukan waktu yang sangat lama tidak hanya sejam dua jam proses untuk pengaruhkannya ini maka ini pada siapkan yang sudah bersih yang sudah pada amplas sebelumnya seperti ini kawan-kawan ini sudah halus ini sudah pada amplas tapi ini juga masih belum halus sekali sih tapi ini paling tidak ini sudah bagus dan ini sudah tumbuh ya kawan-kawan ya ini nanti siap di siap di tanam oke kita selanjutnya kita siapkan medianya nah ini dia kawan-kawan ini sudah saya persiapkan oke medianya ini dari kaleng bekas ya kawan-kawan untuk prosesnya ini saya buat uji coba secara adil sendiri pembuatan bonsai dari kelapa ini adalah dengan teknik bonsai kelapa batok menggantung kawan-kawan jadi nanti ini ditaruh disini ini nanti dengan harapan ini bisa akarnya masuk ke dalam dan nanti ini bisa bisa dilepas ya kawan-kawan ini bisa dilepas nanti akarnya sudah kuat ke masuk ke dalam ini polibek katakanlah ini polibek atau pot makan nanti posisi akar itu sudah kuat dan sudah menggantung maka dia bisa di di prediksi ini nanti jadi bonsai dengan posisi batok menggantung oke selanjutnya kita taruh ini gini ya kawan-kawan ya nah ini dia posisinya harus ini di bawah ya kawan-kawan ini nanti naik ke atas ini nanti sisanya ini adalah sebagai akar ini akar jadi nanti kalau akarnya sudah kebawah semua ini untuk ini dari botol agua bekas yang besar ini kita lepas kalau posisi akarnya sudah sudah kuat kira-kira begitu kawan-kawan Oke mungkin sekian dulu video review pembuatan bonsai dari kelapa part batok menggantung sekiranya mungkin teknik-teknik dari kawan-kawan ada yang mungkin ada cara-cara yang lebih bagus lagi silahkan dicoba ini cara punsi dari buah kelapa teknik cara batik randi ini kira-kira tampilan dari jauh begini ya kawan-kawan tuh Hai karena menggantung nanti diharapkan ini bisa kalau ini sudah dilepas maka otomatis ini tinggal kelihatan akarnya akarnya ini naik ke atas itu akar dari sini karena ini ini masih kurang diperlukan penambahan tanah ini di tanahnya nanti dipenuhi lagi ya kawan-kawan karena ini belum di tambahkan media nya ini untuk calon akarnya dan ini kalau supaya lebih kuat ini nanti diikat pakai rapi yang oke sekian dulu kawan-kawan apabila ini bermanfaat silahkan di dukung channel pade dengan cara like comment dan subscribe-nya jangan lupa tekan atau Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar anda lah yang pertama mendapatkan informasi apabila saya mengupload video terbaru selanjutnya oke sekian dulu kawan-kawan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati